Halo teman-teman, saya harap kalian yang baik. Apakah kalian masih mengenai GL Max ini dari tahun 90? HONDA TURNOUT masih mempunyai kelihatan motor ini yang disebut CGL 125. Di tengah-tengah era ini, di mana kebanyakan motorbike mempunyai update untuk mengambil orang, Honda CGL masih memiliki kelihatan yang lama, teman-teman. Jadi, bagaimana spesifikasi CGL 125 ini dan berapa harapnya? Mari kita tahu. HONDA TURNOUT masih mempunyai kelihatan GL Max yang disebut CGL 125 di Mexico Brothers. CGL 125 terlihat menarik dengan kakak-kakak retro style. kakak-kakak kakak-kakak. Berbeda, CGL ini menggunakan lampu yang besar, sehingga GL Max menggunakan lampu yang kakak-kakak. Lampu yang masih mempunyai model yang kakak-kakak. Lampu yang kakak-kakak masih menggunakan lampu yang panjang dengan model Z, dengan lampu yang kakak-kakak yang sama dengan desain Honda GL 100. Lampu yang masih menggunakan model model kotor. Lampu yang terlihat, ada lampu yang kakak-kakak dengan krom fungsi untuk membawa kekak-krom dan item kecil lain. Pada kecil lebih dalam kakak-krom. Pada kecil pun masih menikmati. Pada tekan masih menggunakan kakak-krom. Pada kecil masih menggunakan kakak-kitar. Lampu yang masih mempunyai kecil. untuk penggunaan penggunaan yang dikatakan di frame. It also has silencer that look like bazooka brothers. The update feature is the panel which similar to Honda Tiger, which equipped with engine start and stop button. This motorbike powered with 125cc OHV single cylinder engine and support with 10.5 liter fuel tank. This engine can produce maximum power 9.7 horsepower at 8500 rpm and maximum torque 8.8 N at 7500 rpm with a 5-speed gearbox. The braking system at front and rear use a drum brake. The price of this bike is around 900 USD brothers. So that's all about 2020 Honda CGL 125. Stay healthy brothers, hope you enjoy this video. See you. .